Intro Dan tanda asa dan seang Tak kenal maka tak sayang Salam Bingga Desa Horas Mejuah-juah Juah-juah Pada abad ke-6 pedagang-pedagang Tamil asal India Mendirikan kota dagang bernama Barus Yang terletak di pesisir barat Sumatera Utara Mereka berdagang Kapur Barus Yang diusahakan oleh petani-petani di pedalaman Kapur Barus dari tanah daerah tersebut Bermutu tinggi Sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor Selain kemenyang Lalu daerah itu disebut sebagai kota dagang Barus Pada abad ke-10 Barus diserang oleh Sriwijaya Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil Dari pesisir Sumatera Di masa-masa berikutnya Perdagangan Kapur Barus Mulai banyak dikuasai oleh pedagang Minangkabau Yang mendirikan koloni di pesisir barat dan timur Daerah Sumatera Utara Koloni-koloni mereka terbentang dari Barus Sorkam Hingga Natal Provinsi Sumatera Utara mempunyai identitas sebagai suku Batak Hingga sekarang Teori-teori masih diperdebatkan tentang asal-usul dari suku Batak Dikarenakan hingga saat ini belum ada artefak pada zaman batu muda atau Neolitikum Yang ditemukan di wilayah Batak Maka diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigresi ke Sumatera Utara pada zaman logam Identitas Batak populer dalam sejarah Indonesia modern Setelah didirikan dan bergabungnya para pemuda dari Angkola Mandailing, Karo, Toba, Simalungun, Pakpak Dalam organisasi yang dinamakan Jong Batak pada tahun 1926 Sebuah mitos awal mula berdirinya suku Batak Memiliki berbagai macam versi Ada yang menceritakan bahwa Pusuk Buhit Salah satu puncak di barat Danau Toba adalah tempat kelahiran bangsa Batak Selain itu ada mitos-mitos yang menyebutkan bahwa nenek moyang orang Batak berasal dari Samosir Terbentuknya masyarakat Batak yang tersusun dari berbagai macam harga Sebagian disebabkan karena adanya migrasi keluarga-keluarga dari wilayah lain di Sumatera Sil silah atau tarombo merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Batak Bagi mereka yang tidak mengetahui sil silahnya Akan dianggap sebagai orang Batak sasar Atau disebut nalilu Orang Batak diwajibkan mengetahui sil silahnya Minimal nenek moyangnya Yang menurunkan marganya Dan teman semarganya Atau dongan tubuh Hal ini diperlukan agar mengetahui letak kekerabatannya dalam satu klen Yang disebut Partuturana Tahun 1292 Penjelajah Marco Polo mengunjungi daerah pesisir Sumatera Utara Dan mencatat bahwa masyarakat Batak sebagai orang-orang liar Dan tidak pernah terpengaruh oleh agama-agama dari luar Catatan Marco Polo pun menceritakan adanya masyarakat pedalaman yang disebut mengesahkan praktek kanibalisme Catatan itu dibenarkan oleh Nicolo da Conti Seorang pelayar Venisia Yang juga sehingga di wilayah Batak pada tahun 1395 hingga tahun 1469 Yaitu perkampungan Huta Sialagan Yang masih eksis memelihara cerita dan peninggalan Yang menyatakan kebenaran akan memuar Marco Polo dan para misionarisnya Menurut sejarahnya kanibalisme di tempat ini merupakan hukuman bagi seseorang yang bertindak kejahatan Peninggalan sejarah peristiwa itu adalah adanya batu persidangan di area Bolon, Kampung Huta Sialagan Menurut Franz Wilhelm Juhun Dalam bukunya yang berjudul The Battle of Sumatra Yang terbit pada tahun 1841 membantah kabar tersebut Besar kemungkinan ritual kanibalisme suku Batak hanyalah kabar angin Yang ingin menakuti Belanda agar tidak berani memasuki tanah Batak Seiring berkembangan waktu Sumatra Utara yang menjadi jalur vital perdagangan Selat Malaka Masyarakatnya pun menganut ajaran agama Yang dibawa para pedagang Persia maupun para misionaris yang datang ke wilayah tersebut Masyarakat Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, dan sebagian Angkola menyerap agama Kristen dengan cepat Selain Kristen, agama Islam dan kepercayaan yang lain pun berkembang baik di tengah kehidupan masyarakat Batak Pada masa ini merupakan periode kebangkitan kolonialisme Hindia Belanda Dimana banyak orang Batak sudah tidak melakukan perlawanan lagi dengan pemerintah kolonial melalui misionaris mereka Perlawanan secara gerilla yang dilakukan oleh orang-orang Batak Toba berakhir pada tahun 1907 Setelah pemimpin karismatik mereka, Sisingamang Raja XII wafat Sebelum sugu Batak Toba menganut agama Kristen Protestan Mereka mempunyai sistem kepercayaan dan religi loka yang disebut Mulajadina Bolon Yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam debata Natolu Meski sudah menganut agama Kristen dan sebagian Islam Serta berpendidikan tinggi Orang-orang Batak belum mau meninggalkan religi dan kepercayaan yang sudah tertanam di dalam hati sanubari mereka hingga sekarang Tiap buak Batak memiliki salam khas masing-masing Meskipun suku Batak terkenal dengan salam Horasnya Tetapi masih ada dua salam lagi yang kurang populer di masyarakat Yaitu Mejuah-Juah dan Juah-Juah Horas sendiri masih memiliki penyebutan masing-masing berdasarkan puak yang menggunakannya Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak Berdasarkan garis keturunan atau genealogi dan berdasarkan sosiologis Sementara kekerabatan teritorial tidak ada Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan atau genealogi Terlihat dari sisilah marga Mulai dari siraja Batak Dimana semua suku Batak memiliki marga Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian atau padan antara marga tertentu Maupun karena perkawinan Dalam tradisi Batak Yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga Berhubung adat tradisi Batak sifatnya dinamis Maka kondisi waktu dan tempat berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antar daerah Adanya fasafa dalam perumpamaan bahasa Batak Toba yang berbunyi Jonok dongan partubu jonokan dodongan parhundul Merupakan satu filosofi agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga Karena merekalah teman terdekat kita Namun dalam pelaksanaan adat yang pertama dicari adalah satu marga Walaupun pada dasarnya tetangga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan adat Suku Batak memiliki penyebutan penanggalan dalam kalender mereka sendiri Pada setiap harinya akan berbeda nama dan bulannya pun akan berbeda nama Suku Batak juga mempunyai aksara sendiri yang disebut Surat Batak Atau juga dikenal sebagai Surat Nasampu Lusia Atau ke-19 huruf Sisiasia atau Aksara Batak Aksara ini merupakan salah satu aksara tradisional Indonesia Yang berkembang di ranah Batak, Sumatera Utara Surat Batak terdiri dari beberapa varian Yang digunakan untuk menulis lima rumpun bahasa pada golongan Batak Karo, Pakpak, Mandailing, Simalungun, dan Toba Aksara ini merupakan turunan dari Aksara Brahmi India Melalui perantara Aksara Jawakawi Surat Batak aktif digunakan oleh masyarakat Batak Setidaknya sejak abad 18 Hingga penggunanya berangsur-angsur memudar pada abad ke-20 Sampai sekarang Aksara ini masih diajarkan di Provinsi Sumatera Utara Sebagai bagian dari muatan lokal Tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari Suku Batak mempunyai beberapa tradisi unik Yang masih sangat baik dipertahankan hingga sekarang Tradisi Mangokalholi Tradisi turun-temurun masyarakat Batak Dengan mengambil tulang belulang dari leluhur mereka Dari dalam kuburan Lalu ditempatkan di dalam peti Dan diletakkan dalam bangunan tubuh khusus Untuk menyimpan tulang belulang leluhurnya Semua etnis Batak melaksanakan tradisi ini Meski sebutan nama dari tradisi ini berbeda-beda Pada etnis Toba dan Simalungun menyebutnya Mangokalholi Sedangkan etnis Karo disebut sebagai Nampak Kentulan Dan etnis Pakpak mengenal tradisi ini sebagai Mengkuraktulan Tujuan dari tradisi ini adalah Mempertahankan sisilah garis keturunan marga Dan juga menunjukkan eksistensi Serta taraf hidup keluarga yang melaksanakannya Selain itu mereka percaya Dengan menempatkan leluhur di Tugu Adalah bukti bahwa para penerus dari leluhur Tidak pernah lupa kepada nenek moyangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masyarakat Batak juga mempunyai tarian yang terjaga tradisinya sejak zaman dulu Tarian Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang Secara fisik Tortor merupakan tarian Namun maknanya lebih dari hanya sekedar gerakan-gerakan Gerakan Tortor menunjukkan bahwa ada sebuah media komunikasi Dimana melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antara partisipan upacara Tortor dan musik gondang Ibarat koin yang tidak bisa dibisahkan Sebelum acara dilakukan Terlebih dahulu tuan rumah atau husu hutan Melakukan acara khusus yang dinamakan tuani gondang Setiap penari Tortor harus memakai ulos Ada banyak pantangan yang tidak diperbolehkan saat manortor Seperti tangan si penari tidak boleh melewati batas tinggi bahu ke atas Bila itu dilakukan berarti si penari sudah siap menantang siapapun dalam bidang ilmu supranatural maupun kanuragan yang lain Tari Tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh-roh leluhur maupun kepada orang yang dihormati atau tamu-tamu Kemudian disampaikan dalam bentuk tarian yang menunjukkan rasa hormat kepada tamu Tradisi unik lainnya adalah si gale-gale Menurut legenda masyarakat suku Batak Si gale-gale adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat Si gale-gale meninggal karena sakit Raja merasa sangat kehilangan anaknya Kemudian demi mengobati kesedihan Raja Maka dibuatlah boneka kayu yang menyerupai si gale-gale Kemudian diadakan ritual memanggil arwah si gale-gale Sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak Kini tarian boneka kayu ini menjadi daya tarik wisata Biasanya patung ini bisa ditemui di rumah adat Batak, desa Tomok Berkunjung ke tanah Batak tidak lengkap jika tidak mengenal kain tradisionalnya yang bernama ulos Secara turun-temurun kain ulos dikembangkan oleh masyarakat Batak Dimana pada mulanya dikenalkan di dalam bentuk selendang atau sarung saja Kain ulos kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak Dengan warna yang khas yakni merah, hitam, dan putih Yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas ataupun berak Sebagai perlambang warna kesukaan masyarakat Batak Ulos bagi nenek moyang masyarakat Batak menjadi tiga sumber kehangatan dalam dunia Yakni matahari, api, dan ulos Saat ini, ulos bukan hanya sekedar sebagai penghangat tubuh saja Tetapi lebih dikenal sebagai perlambang, pemberian restu, curahan kasih sayang, harapan, dan kebaikan-kebaikan lainnya Biasanya, ulos diberikan kepada mereka disertai doa dan harapan Agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik Kini suku Batak sudah eksis menjadi bagian dari NKRI dan bersumbang sih besar Dalam ikut serta membangun bangsa Indonesia di zaman modern Akulturasi budaya dengan perkawinan antara suku Batak dengan suku-suku yang lain Telah menetapkan identitas khusus dalam menjaga tradisi dan warisan budaya leluhur mereka Horas, mejuah-juah, juah-juah Salam, bingkai desa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!